Fafiru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubiin Berikutnya, disini Syekh Masuk menjelaskan tentang pembagian-pembagian air Kata beliau thummal miyahu ala arba'ati aqsam Kemudian air itu, kemudian air-air itu terbagi empat Ini pembagian ditinjau dari sudut mana yang suci dan mana yang tidak suci Kemudian mana yang bisa dipakai bersuci dan mana yang tidak bisa dipakai bersuci Dibedakannya antara suci dan bisa dipakai bersuci Sekarang saya mau tanya, susu suci atau tidak? Suci Bisa dipakai bersuci? Tidak bisa Tidak boleh beruduk pakai air susu Teh suci atau tidak? Suci Boleh dipakai beruduk? Tidak boleh Itu berarti beda ya, antara suci dan bisa dipakai bersuci Bahasa lainnya suci dan mensucikan Itu dibedakan Di atas perbedaan ini, penulis membagi air itu menjadi empat Yang pertama Yang pertama adalah air yang suci Dia suci pada dirinya Maksudnya begitu Mutakhirun Dia mensucikan selainnya Itu artinya Tawhirun Mutakhirun Iya Tawhirun mutakhirun ini Bahasa lainnya Tawhur Itu bahasa lainnya Kalau dipakai kata Tawhur Itu artinya dia suci dan bisa mensucikan Itu kata Tawhur Dan bahasa lainnya Tawhirun mutakhir ini adalah Al-ma'ul mutlak Air mutlak Nah itulah tadi yang kita sebut Air mutlak itu Iya Dia berada di atas asal penciptanya Dan tidak bercampur dengan sesuatu yang merubahnya Nah itu namanya Al-ma'ul mutlak Jelas ya Kebalikan dari ma'ul mutlak namanya Ma' apa? Al-ma'ul muqayyad Terikat dengan Sifat lain Misalnya air teh Ya dia sudah teh namanya Kan begitu Air susu Sudah susu dihitungnya bukan air lagi Air sabun Sudah sabun dihitungnya bukan air lagi Air sampo Sudah sampo dihitungnya bukan air lagi Walaupun ada Walaupun ada Dat air padanya Tapi tidak dihitung lagi Sebab dia sudah muqayyad Baik kita yang pertama Kemudian yang kedua Ada air suci Ada air suci Mensucikan juga Tapi makruh untuk dipakai Makruh untuk dipakai Dan ini namanya Air musyammas Air yang dipanasi Dipanaskan di bawah terik matahari Itu musyammas namanya Jadi airnya itu panas Apa sebabnya dia panas? Karena dapat pengaruh dari matahari Makanya disebut musyammas Artinya kalau air hangat Dari alat Dari alat Atau dari listrik Maka itu tidak masuk di pembahasan Bukan ini yang dimaksud Dan ini disebut oleh Para Pukaha Rahimahkum Allah Ta'ala Khususnya di kalangan ulama' syafiyah Karena ada hadith Di dalam Pembahasan ini Bahwa Nabi SAW Itu pernah Dimasakkan oleh Aisyah Atau dipanaskan Untuk beliau Di rumah Aisyah Dari Apa namanya Trik matahari Maka Nabi berkata Kepadanya Lataf aliyah humaira Painahu yurisul baras Wai humaira Jangan kamu lakukan itu Sebab itu Akan menyebabkan Albaras Penyakit sopak Atau penyakit Sopak ya Orang yang biasa putih Tangannya Atau sebagian Wajahnya menjadi putih Beda dengan warna kulitnya Itu penyakit sopak Namanya Iya Itu menyebabkan Penyakit tersebut Tapi ini Hadithnya Adalah hadith yang lemah Menurut kesepakatan Ahli hadith Dan sebagian ulama' Menghitungnya sebagai Hadith yang palsu Iya Sebagian ulama' Menghitungnya sebagai Hadith yang palsu Ya mungkin ada yang bertanya Kenapa Dipakai oleh imam As-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Itulah pembahasan Kadang ya Di Sebagian orang itu Kadang tidak memahami Apa namanya Kalimat-kalimat yang dipakai oleh Para ulama' Ahli hadith Iya Jadi imam As-Syafi'i itu Beliau Meriwayatkan dari Jalur Ibrahim bin Muhammad Ibn Abi Yahya Dan ini rawi Di kalangan ulama' Selain imam As-Syafi'i Dianggap sebagai rawi pendusta Rawi pendusta Dan memang Ada sebagian rawi itu Dia pandai Cari muka Jadi dia di depan ulama' Tertentu Dia tampakkan dirinya bagus Akhirnya dipuji Oleh alim Tersebut Atau tidak tampak baginya Ada masalah Tapi itu tampak Bagi ulama' yang lainnya Dan ini terjadi ya Pada imam As-Syafi' Terjadi pada Yahya bin Ma'in Terjadi pada sejumlah ulama' Ya Nah itu biasa ya Tapi yang dihitung itu Ada pembahasannya Di pembahasan ilmu rawi Ya Jadi sepanjang Para ulama' yang lain Lebih mengetahuinya Dan menjarahnya Dengan jarah yang Keras diatas ilmu Maka mereka lebih didahulukan Daripada orang yang merekomendasikannya Jelas ya Karena itu Ini Hadith adalah hadith Ya Disebut Katanya sebagian riwayat Dari Umar ibn al-Khattab Juga tidak syah Dari beliau Terkait dengan hal tersebut Ya Karena dari jalan Ibrahim Bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslam itu tadi Dan disebutkan Dari imam As-Syafi' Juga alasan Apa namanya Riwayat dari beliau Bahwa Beliau tidak Mengatakan Makruhnya itu Khawatir dari arah Kesehatan saya Barangkali ada masalah Dari sudut awal Kesehatan Dan itu juga bukan dalil ya Sebab Banyak dari Air-air yang Kena Pengaruh dari Apa namanya Dari Air Dari Terik matahari Tapi bersamaan dengan itu Tidak bikin Penyakit di tengah manusia Tidak membuat penyakit Di tengah Manusia Jelas ya Di kondisi panas Apapun di laut itu Selalu kena matahari Kan begitu Tapi bersamaan dengan itu Tidak ada nukilan Ada penyakit-penyakit Terkait dengan Terik matahari Ya Karena itu yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Dan beliau anggap Bahwa ini adalah Dan beliau sebutkan Bahwa ini adalah pendapat Yang dipakai Oleh mayoritas ulama Bahwa Beruduk Dengan air yang Dipanaskan Di bawah terik matahari itu Itu Tidak ada masalah Hal yang dibolehkan Alasannya satu Tidak ada dalil Yang sahih Di situ Terus yang kedua Tidak ada juga masalah Dari sudut kesehatan Terus yang ketiga Yang membolehkan itu Pendapat Imam tiga Dan kebanyakan ulama Dan kebanyakan ulama Jelas Baik Jadi ini salah satu masalah Untuk melihat Imam An-Nawawi sendiri Dan para ulama syafi'i Mereka mengikuti dalil Menterjih Apa yang menjojoknya Apa Pendalilan Hanya saja Seperti itu bahasanya Imam Syafi'i Kenapa beliau Berpendapat seperti itu Di ulama syafi'i Ada dalilnya Tapi kuat atau tidak Itu masalah lain Itu lain dibahas Di kalangan Para ulama Ahli fikih Di bab Terjih Namanya Kemudian yang ketiga Kata beliau Yang ketiga Suci pada datanya Tetapi tidak Mensucikan selainnya Yaitu air Mustamal Atau air yang berubah Karena percampuran Dengan Atau air yang berubah Karena percampuran Dengan benda suci Karena percampuran Dengan benda suci Jadi yang ketiga ini Itu adalah Air yang tahir Dia suci pada diri Tapi untuk selainnya Tidak mensucikan Tidak boleh dipakai Mengangkat hadath Iya Dan tidak boleh dipakai Menghilangkan najis ya Kalau diikuti Konsekuensi bahasa penulis Walaupun nanti Saya akan terangkan Ada Perbedaan antara Mengangkat hadath Dan menghilangkan najis Dari sudut Dibersihkannya Iya Baik Jadi ini Jenis yang ketiga Dari air Suci pada dirinya Tidak bisa mensucikan Apa Selainnya Dan penulis disini Untuk jenis yang ketiga ini Boleh sebut Ada dua bentuk air Air yang pertama Adalah Al-Ma'al-Mustamal Iya Bentuk yang pertama Adalah air Mustamal Air Air Mustamal Air Mustamal itu Itu di kalangan Ulama Syafiyya Iya Di kalangan ulama Syafiyya Itu masuk ke dalam Beberapa bentuk Bentuk yang pertama Ada air yang Dipakai Untuk mandi janabah Atau mandi bersih Misalnya anak kecil Baru balik Non muslim Baru masuk islam Dia mandi menggunakan air Misalnya Kemudian ada sisa Dari airnya itu Bekasnya Iya Mustamal Baik Dan yang kedua Ada air yang dipakai Untuk menghilangkan najis Menghilangkan najis Berpisah dengannya Tetapi Apa namanya Airnya tersebut Tidak terkena najis Sekarang kalau kita pakai air ya Kena najis Kita bersihkan najis Najisnya hilang Air yang bercambur dengan najis itu Masuk di jenis yang kompatan Air najis itu jelas Tapi air yang Tersisa Itu masuk juga dihitung air Mustamal Padahal dia Tidak terkena Dengan najis Atau dia mencuci bagian yang sudah bersih Itu masuk juga dihitung Air Mustamal Iya Baik Ini letak silam pendapat ya Di kalangan Ahli fikir Apakah ini air betul Dikatakan tidak Mensucikan atau tidak Dan yang benarnya Di dalam pembahasan ini Bahwa Air itu Sepanjang Dia adalah air mutlak Terus Dia bercampur dengan sesuatu yang bukan najis Sesuatu yang bukan najis Dan tidak merubah Warna Bau dan rasanya Maka air itu bisa dipakai bersuci Karena Nabi SAW bersabda Dengan kalimat Yang tegas Dan ini mentuk Itulah hadith Abu Syed Al-Khudri yang sudah berlalu Biruat Abu Daud Atpir midi da'an nasai Al-Ma'utahur La yunajisuhusye Air itu suci Tidak didajisi oleh sesuatu Apapun Jelas ya Itu kesimpulannya Di dalam pembahasan ini Baik berikutnya Air yang keberapa Yang kedua ya Dari jenis yang ketiga tadi Kita kan sebut ada air mustamal Kemudian yang kedua Ada air yang berubah karena Bercampur dengan Benda suci Kalau dia sudah bercampur dengan benda suci Dan benda suci ini mendominasi Maka itu Sudah bukan air mutlak Memang dia suci Tetapi tidak mensucikan Tapi yang menjadi masalah itu Kalau Airnya begini Airnya air bersih Tapi bercampur dengan benda suci Cuma sedikit Cuma sedikit Soalnya kita mandi ya Dibak Pakai sabun Kan ada sebagian sabun Kadang masuk kan Ya suci Apakah itu boleh atau tidak Masuk ke mustamal Kalau bahasa penulis ya Itu semua masuk ke mustamal ya Masuk ke dalam air yang tidak boleh disini Tapi yang benarnya Kalau dia sedikit Itu dibolehkan Tidak bermasalah Di antara dalil Dia menunjukkan hal itu Nabi SAW Pernah mandi Dari air Yang diletakkan di baskom Bekas adonan roti Saya tanya Adonan roti itu Merubah air atau tidak Ada pengaruhnya atau tidak Ada pengaruhnya Tapi mandi dari situ Mandi jana apa Jelas ya Itu kata para ulama Dia sedikit Tidak merubah dari apa Dari air Makanya dibolehkan Di antara dalil juga Adalah Di sahih hal bukhari Disebutkan para sahabat itu Beruduk bersama Dari satu tempat Dari satu tempat Dimalui ya Semuanya beruduk Pasti ada sesuatu yang apa Bercampur di situ Kalau di bahasa pertama Ir mustamal ya Tapi bersama dengan itu Para sahabat beruduk Itu menunjukkan Bolehnya Itu tidak ada masalah Baik Jadi itu kesimpulannya Kemudian yang keempat Yang keempat Adalah air najis Yaitu air yang terjatuhi Najis Yaitu air yang Berjumlah kurang dari Dua kula Atau tepat Dua kula Dan telah berubah Salah satu dari Tiga sifat Rasa warna Dan Bau Baik Sekarang air yang Ke Empat ini Kata penulis Air najis Dan disini Beliau sebutkan Dua bentuk Dari air najis Air najis yang pertama Adalah air sedikit Yang dimasuki Oleh najis Jadi air sedikit Dimasuki oleh apa Oleh najis Air misalnya satu botol Bisa dipakai beruduk Masuk Saya tetes Air kecil Berarti ini air Dijatuhi oleh apa Najis airnya sedikit Airnya sedikit Baik Dan ini Air yang pertama Air yang kedua Air yang kedua Ini pendalilan-pendalilannya Ulama syafiyah disini Panjang juga ya Kalau kita Bahas ya Sebab mereka Misalnya memakai Hadid disini Tentang Air liur anjingnya itu Itu untuk Tidak najisnya Nah ini jelas ya Bercampur dengan najis ya Apa namanya Untuk Penekanan najisnya Ini jelas Najisnya besar Bercampur pasti najis Tapi mereka juga Pakai hadid Tentang orang yang bangun Dari tidur Tidak boleh menculupkan Tangannya Sebelum mencucinya Di luar Tiga kali Ya Nah mereka katakan Bahwa itu Sebabnya dilarang Karena Apa namanya Khawatir najis Khawatir najis Iya Dan ini sudut pendalilan Kurang kuat ya Sudut pendalilan Kurang kuat Sebab khawatiran Kepada najis Itu tidak begitu jelas Pada ilahnya Tidak begitu jelas Iya Maka pada ilah yang Seperti ini Itu tidak bisa Dijadikan sebagai apa Sebagai Dasar untuk Memberi hukum Najisnya Apalagi Ada nas tegas Dari Nabi S.A.W. Al-ma'u tohurun La yunajisuh She'un Dan itu Diucapkan oleh Nabi Di konteks Sumur Budoa Sumur Budoa Ini Sebuah sumur Kalau datang Musim hujan Itu semua Kotoran Orang-orang Yang lempar Sampah Darahit Dan sebagainya Misalnya Ada sebagian hal Yang jatuh Kesumur itu Tapi bersama Dengan itu Nabi berkata Al-ma'u tohur La yunajisuh Air itu suci Tidak dinajisi Oleh sesuatu Apapun Itu menunjukkan Pembolehan Kalau tidak berubah Salah satu Dari apa Salah satu Dari tiga sifat Jelas ya Dan penyebutan Salah satu Dari tiga sifat itu Itu Bil-ijma Jadi kalau dia Air suci pun Banyak Kejatuhan Najis Berubah Bau warna Dan rasanya Maka itu Najis Menurut Kesepakatan Ulama Iya Jadi Pensifatan Berubah Salah satu Dari tiga sifat Itu dari Hal yang Tidak ada Silam pendapat Di kalangan Pukoha Di kalangan Ahli fikir Diambil dari Mana yang banyak Walaupun Hadidnya sendiri Ada kelemahan Pada tambahan itu Tetapi Pada maknanya Itu Disepakati oleh Para ulama Tidak ada Silam pendapat Tidak ada Silam pendapat Baik Saya kembali Kepada air yang Keempat ini Air najis Yang pertama Air yang Kejatuhan najis Air sedikit Kejatuhan najis Ini jelas Kalau Najisnya Banyak Mempengaruhi Air tersebut Itu pasti najis Air yang kedua Yang najis Menurut penulis Air yang Banyak Air yang sedikit Tetapi kurang dari Dua kula Air sedikit Kurang dari Dua kula Kurang dari Dua kula Karena di dalam Hadid Yang diruatkan oleh Imam Abu Daud Al-Tirmidiyan Naseyidah Ibn Umar Dari Ibn Umar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Iza kanal Ma'u Kulataini Lam Ya'amil Al-Khabat Apabila air itu Sudah mencapai Dua kula Dia tidak akan Membawa Najis Tidak membawa Khabat Hal yang buruk Najis Jadi ukurannya Dua kula Kata Para ulama Syafi'iyah Dan selainnya Yang berdalil Dengan hadit ini Artinya kalau kuran Dari dua kula Kejatuhan Najis Dia akan jadi Najis Diambil Makhum Mukhalafah Dari situ Pemahaman Kebalikannya Pemahaman Kebalikannya Karena itu Air najis Yang ketiga Yang mereka sebutkan Itu airnya banyak Lebih dua kula Tapi begitu jatuh Merubah Warna bau Dan rasanya Maka Itu menjadi Najis Dan ini saya katakan Tadi Bilijima Tidak ada silam pendapat Di kalangan Para ulama Baik Ini saya Beri dulu Itu tadi Rincian di madhab Imam Apa namanya Di madhab Syafi'iyah Diterangkan oleh Penulis Rahimahullah Ta'ala disini Iya Tetapi Di dalam Pembahasan ini Ada silam pendapat Kuat di tengah Para ulama Saya sudah Isyaratkan Sebagiannya Dan yang benarnya Bahwa Air itu Yang dilihat Ukurannya adalah Berubah Salah satu Dari tiga sifatnya Bau warna Dan rasanya Sebab ukuran Dua kula Silam pendapat Dua kula itu Banyak silam pendapatnya Walaupun diambil Pendapat yang Paling dekatnya Misalnya Anggaplah Dua kula itu Adalah Sekitar Apa namanya Dua ratus Liter Misalnya Iya Dua kula Kita anggap Sebagai Sekitar Dua ratus Liter Dua kula Di hitungan Hitung-hitungan Sebagian Ulama Itu Tidak jelas Juga Terkait dengan Masalah Terkait dengan Masalah Menjadikannya Sebagai ukuran Kalau disandingkan Dengan pernyataan Tegas dari Nabi SAW Sebab itu Namanya Mantuk Lafad yang Diucapkan oleh Nabi Sedangkan Itu menyelisih Mafhum Dua kula itu kan Kalau ukuran Dari dua kula Najis Itu kan Mafhum Namanya Ya Di kaedah Ilmu Usul fikinya Itu Apa yang berasal Dari Mantuk Itu lebih Didahulukan Daripada Apa Daripada Mafhum Daripada Mafhum Itu secara ringkas Cara mentarjihnya Karena itu Saya kembalikan Bahwa Air itu Ketika dia Jatuh Najis Kejatuhan Najis Baka dilihat Kalau dia berubah Salah satu Dari tiga sifatnya Barulah dia Dihitung Sebagai apa Dia itu Sebagian saja Sebanyak yang tidak berubah Maka itu tidak ada masalah Insyaallah Ta'ala Baik Di Apa namanya Tuhfatul Qarib Karya Al-Ghozi Itu boleh dikatakan Itu boleh dikatakan Bahwa penulis Meninggalkan Jenis yang kelima Dari air Ada air yang Boleh dipakai Air yang suci Tapi haram Untuk dipakai Air suci Tapi haram Untuk apa Dipakai Itu namanya Al-Ma' Al-Mutakhir Al-Haram Air yang Men sucikan Tapi haram Seperti air yang Apa Air yang dicuri Seperti air yang Diwakafkan Memang diwakafkan Untuk minum Bukan beruduk Orang bikin Wakaf minum Dia pergi Pakai beruduk Itu haram Untuk dia pakai Apa Dipakai beruduk Baik Jelas sampai sini Terkait dengan Masalah Beruduk dengan air Yang dicuri Syah atau tidak Ini masalah panjang Masalah panjang Terima kasih